Kisah akan berfokus pada seorang anak polisi bernama Alisa Ini parasnya dimana dia hendak bertemu kembali dengan sang ayah setelah berpisah cukup lama dengan dirinya Akibat sebuah konflik batin antara mereka berdua Di balik permasalahan itu semua teman Alisa terlihat sangat bangga Dengan popularitas ayahnya yang akhir-akhir ini sering masuk berita Setelah aksi heroiknya menyelamatkan sekumpulan anak gadis yang ditawan oleh kelompok mafia Meksiko Dia adalah Mark Patson Seorang agen kepolisian yang telah membantai habis salah satu geng di Meksiko paling berbahaya bernama geng Gorilla Dimana prestasinya itu harus ditebus dengan nyawa sang istri yang mati dalam insiden baku tembak dengan anggota geng tersebut Setelah geng itu dinyatakan musnah dari Meksiko Mark akhirnya memutus untuk pensiun dari kepolisian dengan alasan ingin lebih fokus menjalin kembali Hubungannya dengan sang anak lantaran dendamnya terhadap geng Gorilla sudah terbalaskan Sesampainya di rumah Mark dikejutkan dengan kedatangan seorang pria botak mencurigakan di dapurnya Sehingga tanpa mendengarkan penjelasan dari pria itu Ia pun segera mengambil tindakan dengan meminta kartu identitasnya Beruntung tetangga sekaligus teman dekat yang bernama Miriam datang tepat waktu Dan membuat ketegangan itu kembali tenang dengan memberikannya penjelasan bahwa pria botak tersebut hanyalah seorang tukang ledeng Singkat cerita hari yang ditunggu oleh Mark pun tiba Dimana untuk pertama kalinya dia bisa kembali bertemu dengan sang anak Meski pertemuan tersebut tidak semulus seperti yang diharapkan selama ini Untuk memecah keheningan Mark lantas mencoba untuk mengajak anaknya makan sebelum mereka pulang Yang karena Lisa tidak lapar dia akhirnya berinisiatif untuk membeli sesuatu di toko makanan sepat saji Namun ketika dia tengah asik berbelanja Tiba-tiba dia dikejutkan seseorang misterius berkupluk tengah mendungkangkan kepala ke dalam mobilnya Sehingga dengan gurung gusuh ia pun langsung hampir orang tersebut saat itu juga Ya ternyata dia merupakan teman Alisa bernama Viola Yang mana mereka berdua akhirnya saling berkenalan serta saling meminta maaf Atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua Mendengar nama seorang laki-laki disebutkan membuat sang ayah cukup bertanya-tanya Sehingga ia pun meminta Alisa untuk memberitahunya tentang siapa lelaki itu Serta hubungan apa yang tengah terjalin di antara mereka berdua Flashback ke beberapa minggu yang lalu ketika seorang lelaki muncul di kiri hupan Alisa Yang ternyata dirinya merupakan teman sekelas di bangku SMP dulu Yang kembali menghubungi Alisa untuk menyatakan sebuah kata cinta yang tak sempat ia ucapkan di masa lalu Setelah sampai di rumah, Mark lantas menyuruh Alisa untuk segera naik ke kamar Sementara dia sendiri memutuskan untuk mandi sambil mengenang detik-detik kematian sang istri Yang ditembaki oleh geng Gorilla sampai dia mengembuskan nafas terakhirnya Tak berselang lama ketika Mark selesai mandi Tiba-tiba Miriam datang untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Alisa Namun bukan sembutan hangat yang dia dapatkan Melainkan beberapa kalimat lembut yang cukup untuk mengiris hati Miriam dan ayahnya Di suatu yang cerah Alisa pergi ke pasar tradisional untuk membeli beberapa pernak pernik Yang nantinya akan dia berikan kepada teman-temannya ketika liburan panas setelah usai Namun ketika dia hendak sibuk memilih dan memilah barang Tiba-tiba Setelah kehilangan semua barang berharganya Dia hanya bisa luntang lantung tak karuan Yang mana kedatangan Miriam yang ingin berbelanja pun menyelamatkan nyawa Serta kehormatan Alisa dari orang yang ingin melecehkannya Atas bantuan dari Miriam pula yang membuat laporan palsu kepada sang ayah Membuat dompet dan HPnya bisa langsung ditemukan Sehingga Alisa tak perlu repot memberikan laporan dan mengurangi kekhawatiran sang ayah Yang bisa berujung pada penjagaan ketat terhadap dirinya Untuk merayakan hari persahabatan Alisa pun membuat masakan pertamanya untuk Miriam dan sang ayah Di mana mereka semua makan dengan hikmat Seperti sebuah keluarga yang harmonis Ketika tengah asyik berbincang dengan pacarnya lewat telepon Alisa dikejutkan dengan suara benda jatuh Yang hal itu membuat dia segera menghampiri sumber suara tersebut Karena meyakini bahwa suara itu bersumber dari sang ayah Yang baru saja ambruk di lantai bawah Tangis tanpa air mata pun terjadi ketika Mark menceritakan Kronologi kejadian terkait kematian sang istri Serta kebodohan dirinya Yang sampai saat ini belum menemukan siapa tersangka di balik itu semua Setelah ayah jatuh tidur Dia pun tidak sengaja melihat beberapa lembar foto Dengan secari kertas koran jadul Berisi tentang baku tembak antara ayahnya dengan geng gorilla Yang bertepatan dengan hari kematian sang ibu dalam insiden tersebut Esok harinya ketika Alisa tengah asik berjogging di jalan dekat rumahnya Tiba-tiba dia disrempet sebuah mobil misterius yang membuat tangan mulusnya terluka Dan setelah orang rumah mengetahui insiden tersebut Alisa pun menjelaskan ciri mobil Serta orang yang mengendarainya dengan sangat terperinci Tak butuh waktu lama bagi Mark Patson Untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan Hanya dengan menelpon saja Semua urusan pasti dapat diselesaikan dengan mudah Namun ternyata Mobil yang menyerempet Alisa Merupakan mobil bodong dengan plat yang juga palsu Sehingga pihak kepolisian pun Mendapat jalan buntu terkait pelaku dari insiden tersebut Untuk menghibur sang anak Mark lantas membawanya ke tempat latihan tembak Serta belajar bela diri di pinggir pantai Yang hal itu ia lakukan agar sang anak bisa menjaga diri Jikalau suatu saat nanti Dia tidak bersama dengan dirinya Di perjalanan pulang Mark dan keluarganya nampah biasa saja Tanpa mencurigai apapun Yang tanpa disadari Tepat di jalan yang sedang dia lewati Terdapat ratusan paku asbest yang telah ditebar Oleh seseorang yang mencurigakan Buah dari kejadian itu Miriam mendapat luka dari bagian leher yang membuatnya tidak bisa ngalihuk Sementara Alisa Sempat tasarkan diri untuk beberapa waktu yang cukup lama Sementara itu Seorang misterius yang mencelaki keluarga Mark terlihat Memasuki rumah sakit dari lantai paling dasar Dimana dia menghabisi beberapa penjaga Sebelum memasuki rumah sakit tersebut Tak berselang lama Alisa pun akhirnya tersadar dari pingsannya Dimana hal pertama yang terucap Merupakan sebuah pertanyaan Tentang siapa orang dibalik foto Dalam kliping koran yang ayahnya simpan Sampai saat ini Namun karena Mark merasa Akan ada yang tidak beres Ia pun membosong anak pulang Dan akan menjelaskan pertanyaan tersebut Ketika mereka sudah berada di rumah Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit Alisa meminta bantuan kepada Miriam Untuk memintakan izin kepada sang ayah Agar dirinya bisa pergi ke club Bersama salah satu teman baiknya Disana Miriam pun bersedia untuk membantunya Mendapatkan izin dari sang ayah Dengan syarat Alisa harus berjanji Untuk pergi ke gereja Bersamanya di hari minggu Sesampainya di klub Terlihat Alisa cukup terganggu Dengan tempat tersebut Karena dirinya sama sekali Belum pernah memasuki tempat yang seperti ini Namun karena dia menghargai temannya Alisa pun hanya menurut Dan tetap diam saja Bahkan ketika diri paksa Untuk menghirup tepung terigu Tak tahan dengan efek dari tepung itu Alisa pun pergi ke toilet Untuk menenangkan diri Dimana pacar temannya Yang berniatur memanfaatkan hal itu pun Langsung mengikutinya ke toilet Untuk mempermainkannya disana Akan tetapi Di rumah teman Alisa pun tak henti-hentinya Meminta maaf Karena ulah dirinya Dia harus mengalami kejadian itu Yang hampir membahayakan nyawanya sendiri Sebelum pulang Sebelum pulang Dia juga meminta maaf Kepada ayahnya Alisa Yang tanpa bantuan darinya Mungkin saat ini Alisa akan berada di rumah sakit Setelah dikeroyok oleh Sang pacar dan beberapa temannya Di hari Minggu Alisa pun memenuhi janjinya Kepada Miriam Untuk pergi ke gereja Dimana dia memperlihatkan Beberapa kebaikan dari Mark Yang tak diketahui oleh dunia Namun dia merasa Bahwa Alisa Patut mengetahuinya Agar dia tidak berlarut Dalam kebencian Terhadap ayahnya sendiri Ketika Andak pergi Untuk bertemu dengan teman polisinya Mark tidak sengaja melihat Sebuah kotak misterius Yang ditujukan untuk anak sayangannya Yang tanpa berfikir panjang Ia pun langsung berikan diri Itu kepada Alisa Tanpa berani membukanya terlebih dahulu Ketika hampir memasuki mobilnya Dia baru tersadar bahwa Keluarganya telah diincar Oleh kesi ketua geng Gorilla Sehingga dia pun langsung Menyusul paket itu Karena siapa tahu Isinya merupakan sesuatu Yang mungkin membahayakan Nyawa anak sematawayangnya Sesampainya di lokasi pertemuan Mark langsung mengutarakan Keinginannya untuk terus Mengawasi seseorang Yang menggunakan tudung hitam Karena dia sudah melakukan Tindakan kejahatan Kepada keluarganya beberapa kali Menindak lanjuti hadiah tadi Ternyata hadiah tersebut Berasal dari pacar online-nya Alisa Dimana malam itu Ia memutuskan untuk menemunya Setelah mendapatkan izin Dari sang ayah Di malam pertemuan Anaknya dengan sang pacar Mark tiba-tiba mendapat Panggilan dari kepolisian Yang memberitahu bahwa Orang yang bertudung hitam Atau si kepala geng gorilla Sudah ditemukan Sehingga dia pun Lantas pergi ke lokasi orang itu Tanpa menghiraukan Pertemuan anaknya Sesampainya di lokasi penangkapan Mark dan polisi lain Dikagetkan dengan wajah Si ketua geng gorilla Yang nampak berbeda Dari kali terakhir mereka bertemu Yang ternyata Orang itu merupakan Seorang talent Yang dibayar Cukup mahal Oleh si ketua geng gorilla Agar memakai sebuah topeng Yang menyerupai dirinya Si talent itu Juga menyampaikan pesan Dari ketua bahwa Bagi siapa saja Yang mendatanginya Setidaknya Dia membutuhkan Waktu 2 jam Untuk sampai ke rumahnya Orang yang tengah sibuk Dengan urusannya Masing-masing pun Tak sempat untuk Mengangkat panggilan dari Mark Sehingga Tingkat kekhawatirannya Semakin menjadi Setelah mengingat Pesan dari ketua geng gorilla tersebut Di rumah Terlihat Alisa Kedatangan tamu Yang tiada lain Adalah pacarnya sendiri Dimana mereka Bermain-main Seperti anak kecil Dan saling bercanda Yang alhasil Dari candaan itu Tiba-tiba Kekhawatiran Dengan keadaan Alisa Membuat Miriam tergerak Untuk memeriksa kondisinya Dimana Alisa Yang baru menyadari Kedatangan Miriam Pun semakin panik Melihat Orang yang membunuh pacarnya Berada di belakang Miriam Dan menikamnya Di tengah kepanikan itu Mark berhasil Menghubungi Alisa Lewat telepon Dan meminta Agar dirinya tetap tenang Meski dalam keadaan Paling gawat sekalipun Serta harus bersembunyi Di kamar sang ayah Sampai dirinya Datang ke sana Untuk membantu Karena kelewat panik Alisa pun telat Bersembunyi Yang hal itu Langsung dimanfaatkan Oleh seksua geng Untuk menangkap Dan mencoba untuk Membunuhnya Akan tetapi Seperti biasa Setelah situasi aman Terkendali Pihak kepolisian Pun berdatangan Dengan membawa puluhan Anggota Dimana itu Sebenarnya sangat Tidak terperlukan Mengingat si penjahat utama Telah berhasil Dikalahkan oleh Tuan rumah Setelah kejadian itu Mark dan Alisa Pun kian dekat Dan hubungan mereka Pun mulai membaik Dimana Mark Akhirnya memberitahu Hal yang mencengangkan Tentang rencana penangkapan Setuk ketua geng Dan menjadikan Alisa Sebagai umpannya Tamat Ending yang cukup Membagongkan